Di antara ciri-cirinya orang yang senantiasa lillah bilah Ciri-ciri secara lahir karena dahir itu menunjukkan batin Orang yang senantiasa lillah bilah ini pasti lahirnya baik Perilakunya baik Yang kedua Orang tersebut banyak membicarakan tentang lillah bilah Karena juga tingginya perasaan batin itulah yang mewarnai kepada ilmu yang telah dimiliki Yang berikutnya Orang yang senantiasa lillah dalam bahasa lain ikhlas Ini tidak terpengaruh dengan situasi apapun Ia dipuji tidak merasa bangga Dia dikecang tidak merasa kecewa Karena pujian Kecaman Ini adalah dari Allah SWT Yang sudah dirasakan di dalam hatinya Bahwa baik buruk adalah Allah penciptanya Tanda-tanda lain yang senantiasa lillah bilah Dia senantiasa mengarahkan Pribadinya mengarahkan nafsunya Untuk senantiasa Fafiru ilallah Karena ku mandu Fafiru ilallah Ini adalah Ini adalah lawan utama daripada nafsu Tidak lillah berarti li nafsi Tidak mengarah kepada Allah Berarti dia menuruti nafsunya Berikutnya Lillah bilah yang tertanam di dalam hati Itu lebih komplek lagi Yang mengetahui itu hanyalah dirinya sendiri Orang lain hanya cukup memandang Secara lahirnya Saya ulangi lagi Orang yang senantiasa Lillah bilah Pertama Akhlaknya pasti Akhlak Rasulillah Salatullahu alaihi wassalam Tahu libi akhlakillah Wa rasulihi Salatullahu alaihi wassalam Allah senantiasa Memerintah kepada kita Untuk berbuat baik Berarti lawannya Kalau kita tidak berbuat baik Ini berarti Taat kepada Setan Sebagaimana dijelaskan tadi Inna nafsa La ammarokun Bisu Nah Ini kalau kita turuti Menimbulkan Perilaku kita Yang tidak baik Ini berarti Lepas daripada Lillah bilah Tambahnya lagi Orang yang terjebak Di dalam Tidak lillah Ini otomatis Kalau tidak keturutan Karepe hati Yang dipameri itu Dia akan kendur Mujadahnya Kendur ibadahnya Kendur semangat Favorunya Karena Tidak lillah berarti Ada latar belakang Di dalam hati Nah ini Apa latar belakangnya Kita sendirilah Kita sendirilah Inna nafsa Ala nafsi Basiro Kita yang Tahu Lebih Apa yang terjadi Di dalam Di dalam Hati kita Contohnya Upamanya Kita Datang Kesini Ini Ini Kalau Tidak Dibarengi Dengan Lillah Atau Ada Pamreh Saya Ke PA Ingin Bertemu Dengan Teman Dengan Kawan Saya Otomatis Karena Datangnya Kesini Ini Adalah Karena Teman Ternyata Kalau Ketemu Dia Merasa Puas Kalau Tidak Ketemu Dia Merasa Kedewa Tapi Kalau Kita Basari Dengan Lillah Walaupun Datang Kesini Tapi Niatnya Hanya Lillah Semata Mata Ketemu Kawan Alhamdulillah Tidak Ketemu Alhamdulillah Itulah Di antara Tanda Tandanya Orang Yang Tidak Lillah Dan Orang Yang Lillah Bila Mujadah Yang Bersungguh Sungguh Itu Bagaimana Yang Bersungguh Sungguh Itu Beliau Mualif Salawat Wakil Dia Sudah Memberikan Contoh Contoh Di Dalam Termujadah Juga Juga Dalam Lembaran Wahidiyah Ini Juga Sudah Dibimbing Yang 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 Pertama Harus Dengan Dasar Lillah Bila Yang Kedua Harus Dengan Ta'wim Rasa Hormat Yang Sedalam Dalamnya Kebangkuan Beliau Rasulullah Sallallahu 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 Kemudian Ditambah Lagi Dengan Rasa Iftikar Artinya Merasa Butuh Butuh Kepada Allah Butuh Kepada Ampunan Allah Butuh Kepada Syafaat Beliau Rasulullah Sallallahu 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 Berikutnya Kita Diharapkan Merasa Ikisar Hati Merasa Hancur Hati Merasa Banyak Sekali Bahkan Perlumuran Dosa Kalau ini Benar-benar Diterapkan Saya Yakin Lahir Dan Batin Ini Akan Menjadi Satu Arah Satu Arah Perasaan Hati Akan Menembus Kepada Mata Karena Perasaan Hati Yang Luna Hati Yang Iftikar Hati Yang Inkisar Hati Yang Merasa Dulu Mengkafar Hati Yang Merasa Dulu Menjahulah Insya Allah Akan Menembus Di Dalam Mata Seseorang Ini Ini Kalau Memang Benar-benar Diterapkan Seperti Itu Nah Kembali Kepada Hati Kita Kepada Hati Kita Ini Otomatis Kembali Seperti Tadi Kita Yang Paling Tahu Dengan Kondisi Batin Kita Nah Mujadahnya Sudah seri Sudah Banyak Bisa Dilihat Dengan Suara Mujadah Membaca Salawat Yang sudah Dipimpingkan Terus Siapa Yang Tahu Hati Kita Ini Hanya Allah Subhanahu Atta'ala Hanya Allah Subhanahu Atta'ala Diambil Satu Saja Tidak Lillah Tidak Lillah Bullah Ini Sudah Allah Mental Sudah Mental Satu Contoh Saja Saya Berikan Ada Orang Istilah Kita Mujadah Istilah Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Seorang Yang Beribadah Lima Ratus Tahun Ini Rasulullah Sallallahu Wasallam Diberitahu Oleh Malaikat Malaikat Jibril Terutama Orang Tersebut Menurut Pandangan Manusia Dia Adalah Orang Yang Sudah Top Siangnya Berpuasa Malam Malam Menajat Lima Ratus Tahun Ya Malaikat Malaikat Memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam Orang tersebut Besok Di akhirat Mendapatkan Masalah Apa Apa Masalahnya Ketika Ia Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ya Abdi Orang tersebut Di ibadah Di ibadah Di ibadah Di ibadah Di ibadah Saya Ya Orang ini Terhalang Masuk Surga Akhirnya Allah Perintah Kepada Malaikat Malaikat Bawalah Orang ini Kedalam Neraka Sampai Di neraka Melihat Siksaan Neraka Ini Tidak Bisa Ditandingi Dengan Kemampuan Manusia Baru Dia Sadar Baru Dia Sadar Apa Yang Saya Katakan Ini Adalah Tidak Benar Setelah Itu Allah Memerintahkan Malaikat Coba Timbanglah Amalnya Orang Ini Dengan Nikmat Satu Mata Ditimbang Oleh Malaikat Ternyata Ibadah Lima Ratus Tahun Dengan Nikmatnya Satu Mata Ini Masih Berat Nikmat Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Mata Akhirnya Akhirnya Dia Menyadari Bahwa Seperti Itu Ditanya Oleh Allah Wahai Ambaku Ini Baru Dia Mohon Pada Allah Ya Allah Masukkan Saya Kedalam Surga Birohmatika Masukkan Saya Surga Dengan Rahmatmu Ya Allah Kemudian Allah Bertanya Lagi Wahai Ambaku Siapa Yang Menghidupkan Kamu Selama Lima Ratus Tahun Anta Ya Allah Selama Lima Ratus Tahun Wahai Ambaku Siapa Yang Memberikan Kekuatan Kemampuan Kamu Beribadah Sampai Lima Ratus Tahun Engkau Ya Allah Wahai Ambaku Siapa Yang Menciptakan Kamu Mati Dalam Keadaan Sujud Dijawab Engkau Ya Allah Baru Dia Menyadari Bahwa Kekuatan Kemampuan Beribadah Sekian Tahun Itu Adalah Bifad Lillah Bilik Matillah Birohmatikan Birohmatillah Masukkan Sada Saya Allah Dengan Rahmatmu Masuk Surga Dengan Rahmatmu Akhirnya Yang Aslinya Tadi sudah Diseret Kejahan Baru Ikrol Di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Artinya Ibadah Yang Sekian Ratus Tahun Tidak Ada Artinya Masuk Surga Birohmatillah Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Kesimpulan Dari Bapak Ini Adalah Kita Diberikan Lillah Billah Ini Kalau Kita Terapkan Yang Benar Benar Ibadah Kita Cuma Berapa Hari Berapa Bulan Terus Isi Hati Kita Bagaimana Nah Waising Ratusan Tahun Itu Karena Dia Mengaku Merasa Dengan Diri Yang Sendiri Ini Ditolak Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Lah Kita Yang Cuma Ratusan Tahun Maksimal Terus Ibadahnya Seperti Itu Nah Ya Kalau Yairu Mengatakan Itu Hanya Kulitnya Saja Ini Memang Benar Lah Ini Mari Kita Buat Introveksi Kita Buat Mawas Diri Bagaimana Yang Sebenarnya Mujadah Yang Baik Mujadah Yang Sungguh-sungguh Bermujadah Artinya Perang Sudahkah Nafsu Kita Ini Tunduk Kepada Kita Sudah Kita 100% Walaupun Tidak 100% 50% Sudah Bisa Memimpin Nafsu Kita Untuk Sabar Fafiru Ilallah Nah Ini Mari Untuk Ngerayai Awai Dewi Dewi Musuh Utama Adalah Nafsu Kalati Baina Jambaika Musuh Yang Utama Itu Adalah Nafsu Yang Ada Di Sekitar Mu Itu Yang Ada Di Dirimu Sendiri Nah Mari Kita Sawang Hati Kita Ingat Kita Sadar Fafiru Ilallah Dalam Satu Majlis Ini Tadi Saja Tidak Banyak Banyak Sejauh Mana Sadar Kita Kasari Iling Kita Yang Allah Iling Kita Datang Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Seperti Apa Seperti Apa Para Hadir Yang Berbahagia Ini Hanyalah Untuk Memperingatkan Diri Kita Masing Masing Ada Komando Fafiru Ilallah Pendina Adine Diceluk Fafiru Ilallah Fafiru Ilallah Kita Buktikan Ketika Kita Mendengar Adhan Hayya Alas Shulah Hayya Alaluf Allah Apa Jawaban Hati Kita Datang Ke Masjid Abalin Nafsi Bin Nafsi Satu Detik Ini Saja Kita Koreksi Perhadirin Yang Berbahagia Inilah Pantes Sekali Bahwa Kita Mujadah Kita Ini Masih Jauh Dengan Pembimbingan Ini khususnya Saya Saya Tidak Menunjuk Seorang Khususnya Pribadi Saya Masih Jauh Dengan Apa yang Diharapkan Beliau Mualif Salawat Wahid Namun Kita Tidak Akan Puas Apabila Kita Ditinggal Oleh Wahid Dia Terutama Beliau Mualif Salawat Wahid Dia Andai Kata Terdengar Adam Sepuntan Kita Datang Mengikuti Sholat Coba Kita Buka Hati Kita Kemana Itu Mulai Takdir Allahu Akbar Sampai Salam Berapa Detik Yang Terisi Dengan Allah Mari Kita Cocokkan Dengan Sumpah Kita Ini Wajah Tu Wajih Ya Lilladhi Fator Samaw Wati Wal Al Saya Hadapkan Pribadi Saya Ya Allah Kehadapan Namun Apa Yang Terjadi Ini Hanyalah Ucapan Lesan Ya Ini Untuk Koreksi Saja Koreksi Hati Kita Masing-masing Berarti Apa Yang Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akim Sholat Li Wikri Ini Belum Tersentuh Disitu Ini Saya Kenapa Dari Takbul Allahu Akbar Sampai Salam Ini Kadang Tidak Menggul Belas Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Hatiran Yang Berbahagia Makanya Rasulillah Sallam Sallam Janganlah Kamu Membicarakan Masalah Sholat Tapi Laksanakan Sholat Dan Setelah Sholat Duduklah Sejenak Padalah Istighfar Dua Mari Sholat Nangkusti Allah Kok Njalu Ngaburo Ngaburo Nangkusti Allah Njalu Eh Sebab B Gak Pokro Karapan Kita Njalu Gak Cotok Karapan Konsebi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akim Sholat Lili Kerim Nah Nah Tujuannya Di antara Di antara Tujuan Mujahat Adalah Melatih Diri Untuk Sadar Kepada Allah Nah Nanti Sewaktu Waktu Kita Mulajat Khususnya Sholat Ini Supaya Terap Supaya Lebih Mantap Lebih Berisi Di dalam Menjalankan Sholat Karena Sudah Terlatih Dengan Diluar Sholat Kita Dibimping Senantiasa Fafiru Ilah Allah Rafiru Ilah Allah Dib Dibing A Terima kasih.